Hai gamenya memang di 800x600 guys ya kalau menurut saya sih ini udah lancar ya kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial nah tetep kali ini saya mau coba review ya ada update baru nih guys ya saya coba cek di web atau di beberapa komunitas itu ada update terbaru terkait winlator dan mungkin ini winlator nya memang bukan yang resmi ya tapi ini mod dan untuk versinya teman bisa lihat di sini ya tuh P11 R2 ini kalau kita sudah coba install total size-nya di 3,2 GB guys Nah kita coba teman-teman ya di sini saya juga sudah buat container nya jadi teman-teman untuk settingannya nanti bisa ditiru ya guys ya Nah oke untuk di bagian sini tak teman-teman di sini langsung aja ke setting atau teman-teman di sini bisa lihat saya gunakan box 64 versinya yang ini guys ini ada banyak ya tuh nah disini kita coba yang paling bawah aja yang ini kemudian ini untuk delapan gen2 ya ini untuk SoC delapan gen2 nih teman-teman nanti bisa pilih yang ini kalau smartphone nya Snapdragon delapan gen2 saya coba gunakan yang versi ini ya ini saya coba tes di Poco F6 Oke kemudian untuk yang lainnya di sini saya pakai compatibility teman-teman ya nampak yang compatibility ya nah ini apa yang ini saya nggak ubah-ubah yang ini kemudian kita coba ini di checklist aja Nah untuk di bagian container nya disini kita coba lihat aja Nah untuk settingannya kita coba di 800 kali 600 kemudian di sini untuk turnip nya Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini nih ada 24.3.0.9 guys nah ini ya untuk turnip nya ya Oke kemudian untuk yang lainnya seperti contoh tulisnya di xvk nya nah ini beberapa teman-teman di sini yang bingung di sini ya Bang pakai direct 11 atau pakai direct 12 Bang nah disini Tuhan bisa dilihat ya Nah kalau misalkan di 231 ini biasanya direct 9 direct 10 bisa guys Nah kalau misalkan yang ini 242.4.1 ini tuh support direct 12 guys seperti seperti itu ya tapi ya kalau teman-teman ingin coba silahkan aja kalau misalkan ketika teman-teman bermain game dan sering force close nah teman-teman bisa ubah di sini nah di di sini guys di xpk nya Nah untuk di xpk ini biasanya ini di HP atau di smartphone dengan SoC Snapdragon ya snap lagi Snapdragon guys nah itu teman-teman bisa pilih di sini mainnya di sini nih kalau misalkan ketika main game uh force close ya pokoknya di xpk dan juga di graphic driver Nah biasanya kalau Snapdragon juga itu pakenya turnip ya Adreno turnip guys ya Nah teman-teman bisa juga di sini mainkan kalau di sini kurang bagus bisa coba ke versi-versi di bawahnya gitu guys ya Nah itu untuk di bagian graphic driver driver dan juga di DX refernya nah kemudian di sini teman bisa lihat ada audio drivernya ini divo aja enggak usah dirubah kemudian kita lihat ke bawah ya ke bawah di sini ada enable ininya sepoknya setting hanya sesuaiin aja dan disini juga ada Nvidia GeForce FTX 3070 saya pakainya ini untuk video memorinya saya gunakan 4096 atau 4GB guys ya untuk maemusrop operasi nya kita disable aja gitu teman-teman Nah kemudian teman-teman di sini kita coba lihat ke yang lainnya ya di sini ada Empowerment kalau di win componentnya teman-teman bisa dilihat aja ya settingannya bisa disamakan seperti ini nanti visual c2010 nya di sini pakai Windows kemudian kita coba ke Empowerment untuk di Empowerment di sini saya untuk di ekvk hudnya ini saya coba tampilin aja hanya fps nah device info juga bisa teman-teman aktifkan di sini tapi biar enggak terlalu rame nanti ya seperti contoh nanti nih saya coba pas masuk ke dalam game GTA 5 itu di bagian sebelah sini nanti ya teman-teman ketika baca fps itu banyak info Nah kalau misalkan teman-teman ini diaktifin itu akan seperti itu jadi disini saya hanya aktifkan fps aja ya nanti kita coba itu di atas kedua ya tes kedua di GTA 5 nya pokoknya nanti teman-teman simak aja video ini dari awal sampai akhir ya ya teman-teman nanti tidak penasaran guys Oke seperti itu itu untuk settingan di sini ya Nah kemudian untuk di bagian sini teman-teman ya di bagian tarik lagi untuk di drive ini udah gini aja nggak usah dirubah di advance nah ini di advance saya coba gunakan stability guys kemudian untuk RC file-nya di sini disable aja seperti biasa untuk startup selection-nya kita gunakan agresif biar cepat guys ya gitu untuk loading startup-nya untuk yang lainnya prosesor affinity nya saya checklist semua di sini kalau sudah tinggal checklist aja dan kita langsung masuk ke dalam pin latornya guys nanti tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini ini saya tadi gunakan resolusi 800 kali 600 ya untuk resolusinya nanti kita coba aja langsung di sini ini mainin GTA 5 ya Nah tapi nanti saya coba biar teman-teman enggak penasaran di sini karena tadi itu di sini ya ada settingannya kita teman-teman ya setting resolusi biar teman-teman enggak penasaran saya gunakan set resolusi settingan tertingginya di sini guys 919201080 ya saya coba pakai settingan itu dan ternyata berat banget guys makanya nanti di percobaan kedua GTA 5 nya saya gunakan 800 kali 600 gitu ya guys ya disini saya kasih tahu dulu nih seperti itu ya Oke jadi yang pertama nanti pas masuk ke GTA 5 itu kita gunakan resolusinya tinggi ya pakai yang 1920x1080 guys saya gunakan yang ini Oke nanti teman-teman bisa disimak aja Oke itu guys ya langsung aja teman-teman disini kita masuk ke dalam game GTA 5 nya GTA 5 sudah saya install dan tinggal di coba aja guys Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam game GTA 5 nya Oke Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game GTA 5 guys ya nah disini saya coba langsung saja jalan-jalan seperti ini kita coba nih kendarain mobilnya atau kita jalan dulu aja deh kita jalan dulu aja disini kita hanya dapat di belasan fps cuy ini ngeri banget ya dan disini saya coba settingan DXPK nya disini saya coba pakai yang versi 2.4.1.1 GP lasing ya dan teman-teman juga disini untuk D3D 11 nya ya jadi pakai direct 11 disini kita guys ya Oke dan hasilnya seperti ini sekarang kita akan coba teman-teman disini untuk gunakan settingan yang apa namanya grafiknya yang ini semua ya yang rendah gitu guys ya Nah kita coba teman-teman ini direct 11 ini kita pakai Windows close aja nah ini ya teman-teman nih kita coba of apa rata kirikan dululah kita coba lihat ya dia selancar gimana sih kalau kita coba rata kirikan gitu ya kan very high nih kita coba normal aja gitu ini normal gitu guys ya untuk setting settingannya kita coba buat normal aja semua ya nah gini guys ini ini normal lain-lainnya normal ya of the game seperti itu dan langsung aja kita apply kita coba lihat guys dan iya ternyata dia keluar guys ya jadi kita harus nunggu lagi masuk ini ya cukup lama teman-teman teman-teman oke nanti kita kembali lagi teman-teman kalau kita sudah masuk ke dalam gamenya lagi setelah kita coba tadi ubah settingannya apakah nanti bisa lebih lancar teman-teman kita coba lihat nanti ya oke oke kita sudah masuk lagi ke dalam gameplay dari GTA 5 ya dan disini kita sudah gunakan setting paling kirinya atau normalnya nih kita coba tes dan disini kita sudah tampilkan juga nih untuk kontrolnya langsung aja kita coba teman-teman kalau di rumah sini kita dapat di 2026 fps nggak tahu nih kalau kita keluar ini dapat berapa fps Oke cukup lumayan guys ya sekarang karena resolusinya juga saya ubah guys ya resolusi winlator nya kita ubah juga ke 800 kali 600 dan juga disini untuk si gamenya memang yang di 800 kali 600 guys ya kalau menurut saya sih ini udah lancar ya tuh temen-temen udah stabil guys disini ya ini lumayan banget nih guys ya ini bisa lancar kalau tadi memang sangat-sangat ngejet-ngejet banget guys ya banyak waduh ketabrak banyak frame-frame yang gimana gitu ya weh bangun coy gimana itu nah oke tampilannya seperti ini kita coba naik mobil ya waduh ada mobil disini guys kita coba cari ada nggak ya disini ya mobil yang lagi nganggur gitu ya kayaknya nggak ada guys ya kita harus apa namanya harus berhentiin tapi bentar-bentar nah ini guys ada mobil nih Oke kita coba masuk ya coba naikin mobilnya Oke ini rampok ini langsung aja kita coba Oke ini dia kita coba lihat temen-temen waduh lumayan lagi ini bisa bisa dimainkan lah ya segini bisa dimainkan kan lumayan temen-temen meskipun memang disini agak sedikit ngelag ngelag gitu ya Oke ini dia Oh tidak Oh my god Oh 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 oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya ini lumayan lah ya teman-teman yang penasaran ingin coba main GTA 5 ya laptopnya nggak kuat misalkan dan punya Poco F6 bisa dicoba aja guys ya nih cuman ya itu download gamenya agak lumayan ini yang saya versi yang 70 GB guys ya untuk GTA 5 nya Oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya dan untuk settingan dan lain sebagainya untuk di Winlator terbaru kali ini sudah teman-teman tadi simak di awal video guys ya oke mungkin itu aja teman-teman ya untuk tes ya langsung aja kita coba tes di GTA 5 aja lah tuh game-game yang lain sih biasanya jalan dengan baik guys kalau misalkan GTA 5 aja bisa jalan seperti ini kalau game-game di bawahnya tuh biasanya bisa jalan dengan lancar Oke itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini terkait eh review Winlator terbaru versi modnya ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang mau coba seperti biasa saya sertakan di deskripsi box untuk aplikasinya dan juga untuk beberapa komponen-komponen yang perlu tonton install ya seperti contoh visual basic dan lainnya gesya Oke itu aja baik Wah kita lanjutlah kita mainin Oke ok